Di era pandemik di Hongkong ini, it's not so bad, karena satu, penanggulangan pemerintah terhadap Corona itu benar-benar detail banget gitu ya. Di sini aturan untuk quarantine itu jelas sejelas-jelasnya, makanya nggak mungkin ada bisa orang turis ke sini kalau bukan permanent resident. Jadi belum bisa ada turis dulu. Nah, yang downside-nya buat saya dengan aturan ketat ini adalah Indonesia itu masih masuk dalam red zone. Yang artinya, saya bisa nih pulang ke Indonesia, karena saya emang WNI kan, tapi pulang ke sininya PR banget. Karena termasuk kategori red zone, harus quarantine di hotel yang dipilih oleh pemerintah. On and at our own cost. Jadi bayar sendiri, terus di kamar hotel 14 hari. Jadi dalam bahasa Sundanya, no, who, no, thank you. Jadi sok aja Cina kalau mau piknik ya, tapi dan again ketika pulang, karantina sendiri, ada sanksi nggak yang unik Te Santy ngeliat di Hongkong? Sebenernya harusnya kayak gini nih di Indonesia. Sanksi misalnya nggak pakai masker, sanksinya itu gede banget misalnya, find money misalnya atau gimana? Iya, 1.500. 1.500 Hongkong dolar, artinya sekitar 3 juta rupiah. Jadi orang teh mikir gitu ya kalau berdegong teh. Iya, tapi ya di sini juga ada fase-fasenya gitu, kayak social distancing-nya sih benar-benar berlaku sih di sini. Iya, disiplin gitu ya, teh ya di sana ya. Saya kalau ngeliat foto-foto sama video di Jakarta kok, asal laworanya. Dengan pagar tatut, ah gitu. Jadi udah di situ dulu aja gitu ya.